Oke, pertanyaan berikutnya Dari Edtwin dia Mbak, aku galau karena anakku lahir Oktober Baiknya masuk lebih awal atau lebih mundur ya Terus dari yang Edpika Kusuma Mbak Ibu terlaka sekarang kelas berapa, usia berapa Sebaiknya anak masuk TKA atau langsung TKB aja Anak saya usianya 3 tahun 7 bulan, sudah mau sekolah Sekarang anak saya masih sekolah asik-asikan aja Yang isinya menari dan menyanyi Dan usia yang pas untuk masuk SD itu usia 6 atau 7 tahun Sama kriteria pemilihan sekolah Nah, raka itu juga sama Dia kelahiran September Jadi kemarin memang masuk sekolahnya agak kecepatan Dan agak repot untuk ngepaskan waktunya Saya juga kelahiran November Jadi waktu pas saya kecil juga saya TKA-nya ngulang 2 kali Karena masalah umur gak cukup juga Jadi kalau memang mau serbapas usianya dan aman Memang sebaiknya dimundurin aja Dan toh tidak ada salahnya untuk mundurin sebentar beberapa bulan Sambil menunggu anaknya lebih mateng dan lebih siap lagi secara emosi Terus raka sekarang itu TKB Iya dia TKB yang kedua kalinya Karena tadi juga udah beberapa kali disebutkan ya Saya, ayahnya dan juga sudah ngomong sama raka juga Kita semuanya sudah sepakat Kepengen Kepengen si raka lebih mateng lagi Lebih siap lagi Karena kan di SD kita udah jelasin ke raka Kalau di SD itu nanti kamu akan lebih banyak nulis gitu Akan lebih banyak baca Jadi kita lancarin aja dulu nulisnya ya mas ya Gitu sama bacanya ya Jadi supaya nanti raka gak kecapean ngejar Ini taruh sini lagi sama ade Rai Sebentar ade keliatan di kamera Raka jangan nanti sini ya Usia berapa? Raka sekarang usianya 6 tahun ya Mas sebaiknya anak masuk TKA atau langsung TKB aja Itu lagi-lagi balik ke keputusan dan kesepakatan orang tuanya Dan kebutuhan anaknya juga tentunya Kemudian kesiapan secara ekonomi juga kan ya Kita gak tau Siapa tau ada orang tua yang kepengen nunda Karena biar bisa nabunya lebih banyak dan lebih lama dulu Anaknya usia 3 tahun 7 bulan Udah mau sekolah Masih sekolah sih kasih kan Nah itu gak apa-apa Iya benar Itu jadi bisa buat yang tadi apa namanya Salah satu alternatif Bagi yang kepengen menunda dulu anaknya masuk sekolah Tapi sebenernya secara keuangan gak ada masalah gitu Alokasi dananya ada-ada aja untuk sekolah Bisa diikutin yang les-les dulu Kayak les futsal Les apa namanya Nari Les nyanyi Sekarang kan lagi booming juga les musik gitu Les drum Les drum Raka Terus adek Rai apa deh Ngaji ya Adek ikut TPA kan ya sama mas Raka ya Tiap sore gitu Jadi bisa Bisa kayak gitu sih untuk jadi alternatif Gak masalah Toh di sekolah itu juga anak Yang distimulasi juga banyak Dia juga ketemu sama temen-temen Sosial emosinya juga Terasa Kemudian secara intelijen apa Sorry Intelektual Kemampuan dia untuk menangkap informasi Juga terstimulasi Kan pasti yang namanya di setiap sekolah atau les itu kan Anak juga distimulasi untuk menangkap instruksi Menangkap informasi ya kan Kemudian apalagi Motorik halus Motorik kasar ya kan Ketika dia menari Gitu gerakan-gerakan fisik Ketika dia misalnya berolahraga Entah itu ikut atletik atau futsal Ya Allah benjolmu mas Ketika dia ikut futsal Ikut nari Loh mukanya ibu hilang Itu kan juga motoriknya dia juga terstimulasi Kemudian Ya jadi gak ada masalah dengan sekolah Yang asik-asik aja itu Alias sekolah non-formal Itu juga bisa jadi alternatif Kemudian usia yang pas masuk SD Kalau saya sih prefer 7 tahun ya Supaya lebih mateng Tapi Setiap anak lagi-lagi beda Tingkat Apa namanya Perkembangan dan kematangannya Jadi kalau memang mau memastikan banget Itu bisa Ke psikolog Nanti akan dikasih tes Untuk melihat bagaimana Kematangannya si anak Apakah dia udah siap atau belum Kemudian Kriteria pemilihan sekolah Di video yang sebelumnya itu Yang judulnya hari pertama sekolah itu Juga udah ada Sekilas Ibu Kalau milih sekolah itu Yang seperti apa Pertama Tentu pertimbangan jarak Kemudian Iya pertimbangan jarak Supaya anak Bangunnya juga gak terlalu pagi Jadi dia gak krengki-krengki banget Kemudian Review tentang sekolah Akreditasi tentunya Mas jangan gitu Itu nanti yang nonton Salah fokus Lihat gigi kamu Main dulu sana sama ade Main Aduh main atau banyak buku Ya makasih ya Jadi Tadi masalah jarak Kemudian review Tentang sekolahnya Sekolahnya terakreditasi Atau enggak Kalaupun misalnya Memang kita masih Memilih sekolah paut Yang simple Dekat-dekat rumah aja Ya kita lihat reviewnya Dan berdasarkan hasil Observasi kita Gimana Kadang ada sekolah-sekolah Yang sederhana biasa Tapi Gurunya yang ajarnya Bagus banget Gitu kan Ngomong banget Sama anak-anak Sahabat Lagi-lagi balik Ke kebutuhan yang kita Masing-masing gitu Kalau memang kita Kepengen nyari sekolah Yang terakreditasi Yang Fasilitasnya Bagus Yang banyak Itu monggo Boleh-boleh aja Terus Kemudian Ini Dari segi value Apakah kita mau cari Sekolah yang Misalnya Ada agama tertentu Gitu ya Jadi supaya Kita mau menguatkan Akidah atau agamanya Si anak ini Dari kecil Gitu juga bisa Atau kita memang Kepengen mengajarkan Keberagaman Kepada si anak Dari kecil Supaya dia mengenal Kalau Di negara kita ini Ada banyak sekali Agama Banyak ras Banyak suku Banyak bahasa Gitu Nah kita juga bisa Milih sekolah yang Negeri Yang umum Gitu kan Dan disitu kan juga Dia juga bisa melihat Yang strata sosialnya Juga berbeda Misalnya seperti itu Balik lagi ke Apa namanya Nilai-nilai keluarga ya Kemudian Ya itu tadi Cara ngajar gurunya Gimana Standar penilaian Dari sekolah Gimana Terlalu tinggi gak sih Kira-kira ya Buat anak-anak seumur ini Gitu Terlalu Apa namanya Misalnya Kita gak kepengen Anak kita Buru-buru bisa calistung Yang penting Santai aja Gitu ya Berarti jangan dimasukin Ke TK Negeri Karena kalau TK Negeri itu Memang mereka Tuntutannya Untuk Bisa Menghasilkan Lulusan-lulusan Yang sudah bisa calistung Dan siap masuk SD Negeri Itu memang Tinggi Tuntutannya Gitu Jadi bukan salah gurunya juga Mereka memang hanya Mengikuti Alur aja Gitu Tapi kalau memang kita Kepengen anak kita Bisa Calistung Yaudah Gak apa-apa juga Balik lagi ke orang tuanya Apalagi ya Sepertinya itu ya Biaya sekolah sih Yang jelas Kira-kira dengan Fasilitas yang seperti itu Dengan biaya yang seperti itu Masuk di akal Dan cocok di kantong Atau enggak Lalu dari Ed Briang Gita Saya gabungin aja Sama Ed Bunda Prazada Dan Ed Nur Kania Karena ketiganya Temanya sama Tentang kesiapan anak sekolah Nah untuk kesiapan anak sekolah ini Saya lupa nanya balik sih Yang lagi ditanyakan ini Oleh ibu-ibu Apakah kesiapan masuk PG, TK Atau masuk SD Kalau masuk PG, TK Lagi-lagi karena tuntutan belajarnya Masih sederhana ya Hanya sekedar untuk stimulasi Dan pengembangan diri si anak Jadi Untuk melihat apakah si anak siap atau enggak Juga Simple Hanya tinggal ngeliat Dia Nyaman Dan merasa senang enggak Kalau ketemu dengan orang baru Orang banyak Teman-teman yang banyak Di lingkungan yang baru Karena kan tiap anak karakternya beda-beda ya Kayak si Raka Dia tuh senang banget tampil di depan umum gitu Dia Senang banget Kalau Dia akan lebih semangat belajar Kalau rame-rame Modelnya kayak gitu sih Raka Jadi kalau kok yang Kelas private gitu-gitu Malah gak cocok buat Raka Tapi kalau Rai Walaupun dia kelihatannya lebih Iseng, lebih jahil gitu Lebih heboh Tapi sebenernya Dia itu pemalui Dia enggak Terlalu suka Untuk Dihadapkan langsung Sama beberapa orang Atau beberapa anak gitu Apa Gak Gak merasa terlalu nyaman gitu loh Kayaknya anaknya Jadi Dia malah lebih cocok Untuk Model-model Belajar yang Kelas kecil Gak langsung banyakan Nah itu nanti juga bisa jadi pertimbangan Kalau memang mau disekolahkan Ya Kita jangan lupa tanya Satu sekolah tuh Eh satu kelas Isinya Berapa anak Dengan berapa guru Yang ideal itu Satu banding Delapan lah ya Itu Satu banding tujuh Satu banding delapan lah Itu yang ideal gitu Jadi kalau mau lebih dari itu Sebaiknya Dua guru ada di kelas Atau satu banding sepuluh Jadi Kalau satu kelas Dua puluh anak Ya dua guru Gitu Kalau Lihat ada yang lewat depan rumah Pake seragam Selalu bilang Pengen sekolah Belum tentu ya Lagi-lagi Dilihat lagi dulu Mungkin kita bisa coba trial dulu Kita lihat pas trial itu kan Kita bisa observasi Kira-kira anaknya gimana Udah siap atau belum Anaknya suka atau enggak Kita bisa sekalian observasi Gurunya gimana sih Penanganan si guru ini Kalau sama anak yang Misalnya Nangis Atau sama anak yang takut Pendekatannya si guru ini Ke anak gimana Gitu Sudah 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 selesai Sudah terjawab semuanya Insyaallah ya Dan semoga Jawaban-jawaban Dari beberapa pertanyaan Tadi juga bisa sekaligus Menjawab Kegalawan Ibu-ibu lain Di luar sana Yang belum sempat Menuliskan Atau mengajukan pertanyaan Semoga bermanfaat Videonya Semoga Bisa diambil Yang baik-baiknya aja Maaf jika ada kekurangan Maaf jika ada keributan Dari kedua anak ini Sampai ketemu lagi Di video youtube Ibu Raka Rai Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh